Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, saya akan memulai dialog saya dalam 3, 2, 1 Dalam era digital yang begitu cepat berubah seperti sekarang ini Di tengah situasi yang semakin kompleks dan penuh ketidakpastian Diperlukan sikap adaptif, misalnya seorang dokter dapat menjadi seorang generalis Yang memahami banyak bidang ilmu atau menjadi seorang spesialis Yang fokus menguasai satu pengetahuan tertentu secara mendalam Generalis sekaligus spesialis adalah kunci bertahan hidup Menikapi perubahan zaman di tengah revolusi digital yang mengubah dunia pekerjaan dan pendidikan Menurut survei, yang dicatat oleh JIPIA, terdapat lebih dari 40% spesialis Mempunyai ijazah sarjana Lalu lebih dari 60% diantaranya bergelar master Dan sisanya ialah spesialis yang merupakan lulusan sekolah menengah Diploma atau memiliki sertifikasi tertentu Tak jarang, pengalaman dari suatu pekerjaan yang tidak berhubungan dengan latar belakang pendidikan Dapat pula membuat seseorang menjadi spesialis Apalagi jika ia menekuni suatu bidang Mempelajari dan mengembangkan keterampilannya berdasarkan minat Faktanya, banyak pekerjaan spesialis Membutuhkan pengalaman dalam peran pelayanan Langgan yang tentu memerlukan keterampilan komunikasi Artinya, apapun spesifikasi seseorang Ia tidak boleh individualis Dan tetap harus dapat berkomunikasi dengan baik dan dengan orang lain Jadi, setidaknya kamu tetap perlu memiliki keterampilan umum Seperti berkomunikasi Meski menjadi spesialis yang ahli di bidang tertentu Baik, sekian dan saya terima kasih Baik, saya sebagai tim oposisi Ijin melanjutkan Selamat siang, saya akan memulai dialog saya dalam 3, 2, 1 Dapat dilihat dari menurut kamus besar bahasa Indonesia Glorifikasi merupakan proses, cara, perbuatan, meluhurkan, memuliakan, dan sebagainya Kata glorifikasi sendiri dapat diserap dalam bahasa Inggris Yaitu glorification Yang berarti aksi melebih-lebihkan sesuatu Sehingga terkesan hebat dan sempurna Fenomena ini telah terjadi beberapa kali Sejak era kemerdekaan Indonesia Fenomena glorifikasi ini pernah terjadi pada zaman Soekarno menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia Konon terjadi penyelewengan ajaran Islam Dengan cara mengikramatkan manusia dan benda Terlepas dari sisi agama Hal ini jelas-jelas merupakan fenomena glorifikasi Dikarenakan adanya cara yang melebih-lebihkan Dengan cara memuliakannya Seorang spesialis Yaitu ia yang merupakan individu Yang berspesialisasi dalam satu pekerjaan Yang sangat beresiko kemungkinan pekerjaan tersebut Akan digantikan oleh cara lain Seperti teknologi dan harus mencari jalur karir alternatif Misalnya mereka yang pernah bekerja Sebagai operator switchboard Harus mencari pekerjaan baru Setelah penemuan switchboard secara otomatis Tak hanya itu, karir itu tidak fleksibel Karena spesialis memiliki keterampilan dan pengetahuan yang sangat spesifik Hal ini mungkin menjadi tantangan bagi mereka Untuk menemukan posisi atau pekerjaan terbuka di luar bidang aslinya Lalu ketika seseorang memiliki profesi Generalis yang itu pasti memiliki wawasan yang lebih luas Dalam industri atau lintas disiplin Generalis cenderung mempelajari berbagai keterampilan Yang mungkin berlaku di berbagai bidang Ketika seseorang akan memulai untuk menumbuhkan karirnya Maka ia harus memulainya dari nol Karena ketika seorang spesialis mengetahui Akan mencapai suatu karir tersebut Dimana karir tersebut itu yang memiliki sifat kumulatif Yang segala pengalaman dan pencapaiannya itu akan didapat Dengan cara berkontribusi terhadap peningkatan dalam karir diri kita sendiri Zaman sekarang memang sangat diperlukan Baiknya apabila kita memiliki pengetahuan dan wawasan di berbagai kesempatan Terima kasih Cukup sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh